Menteri Widang Politik Hukum dan Keamanan, Mahfud MD mengatakan telah mengakui hutang sebesar 800 miliar rupiah kepada pengusaha jalan tol Yusuf Hamka. Hal itu disampaikan Mahfud MD selesai menggelar pertemuan dengan bos dari PT Citra Marga Nusapala Persada TBK di kantor Kemenkopol Hukam pada selasa 13 Juni 2023 sore. Dalam kesempatan tersebut, Mahfud MD mengundang Yusuf Hamka terkait berita hutang pemerintah sebesar 800 miliar rupiah. Apalagi dirinya telah diminta oleh Presiden Joko Widodo untuk menangani permasalahan hutang negara terhadap rakyat maupun swasta. Selanjutnya, Mahfud pun menerangkan pemerintah memiliki hutang kepada Yusuf Hamka. Ia juga mengungkap bagaimana pergantian Menteri Keuangan menyebabkan kasus hutang terhadap Yusuf Hamka ini macet. Belantas, Mahfud MD menyinggung soal arahan Presiden Joko Widodo terkait hutang negara. Oleh sebab itu, Mahfud menyebut akan mempelajari dokumennya setelah melakukan kunjungan kerja. Mahfud menambahkan pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan mengenai kasus hutang dengan Yusuf Hamka. Sementara itu, Yusuf Hamka merasa lega setelah adanya pertemuan dengan Menko Polhukam. Ia menyatakan pertemuan antara dirinya dan Mahfud MD berlangsung baik, bahkan bos jalan tol itu memuji sosok Mahfud MD yang dinilainya sebagai orang yang amanah. Sebagai informasi, pemerintah Indonesia disebut belum melunasi hutang ke pihaknya sebesar 800 miliar rupiah. Yusuf Hamka mengatakan tagihan pihutang tersebut menggunung menjadi 800 miliar rupiah sejak tahun 1998. Hutang tersebut diketahui bukan berasal dari proyek infrastruktur yang dipegang CMNP, melainkan deposito kepunyaan Bang Yakin Makmur atau Bang Yama terhitung sejak krisis keuangan di tanah air. Terima kasih telah menonton!